Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, sos tiram, sos padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mengcengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apadah ya, begitu dia sadar semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terbus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat goda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencekram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh. Rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Tidak mudah terpancing dan juga tidak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak terlalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.